Pembangunan Masjid Raya Jakarta di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat memasuki tahap pemasangan lantai keramik. Masjid yang dibangun sejak tahun 2014 ini diperkirakan rampung akhir tahun 2016 mendatang. Dari informasi yang diperoleh berita Jakarta TV, Jumat 14 Oktober 2016, masjid dengan kapasitas 16.000 jemaah ini dibangun di atas lahan seluas 17,6 hektare yang didesain dengan wansa ornamen betawi. Saat ini ratusan pekerja sedang melakukan berbagai pekerjaan seperti pemasangan keramik pada bagian dalam masjid. Sementara itu, di bagian luar masjid, tampak pekerja sedang memasang genteng. Pembangunan Masjid Raya Jakarta sendiri ditargetkan selesai akhir tahun ini dengan total anggaran pembangunan mencapai Rp170 miliar. Untuk anggaran finishing pada tahap terakhir ini sebesar Rp85 miliar yang dianggarkan secara multi-years. Masjid ini merupakan masjid raya pertama milik Pemprov DKI Jakarta. Dari Jakarta Barat, Desri Arvin memberitakan.